Kembali di Lansaw Pemirsa dengan topik cara belajar era kekinian bersama dua narasumber saya yang juga anak-anak muda era kekinian. Tadi melanjutkan pertanyaan saya tadi Tri, kenapa teman-teman ini memilihnya lewat startup aja, lewat teknologi informasi, lewat teknologi digital saja? Apakah karena mewakili kalian sebagai generasi milenial atau memang itu tadi, emang udah nggak perlu kok belajar di dalam telas, di mana aja, udah handy, kita bisa belajar di mana aja, apa latar belakangnya? Sebenarnya kalau aku pribadi ya, aku memang punya passion di pendidikan sih, kayaknya itu salah satu, sebenarnya salah satu tantangan terbesar Indonesia kan juga di bidang pendidikan gitu. Dan ranahnya sangat luas gitu, untuk kita sama-sama istilahnya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Dan saya percaya banget bahwa kayak, sebenarnya nggak cuma startup aja ya, semua elemen masyarakat harusnya sama-sama menjadi bagian aktif ekosistem pendidikan gitu. Karena pendidikan sendiri itu kan nggak bisa kita improve dari satu bidang aja nih, nggak bisa anak-anak teknologi doang nih semuanya ya, dari guru, dari instansi, dari pemerintah, dari masyarakat, dari orang tua gitu. Dan ya mungkin teknologi seperti kita semuanya harus sama-sama lah bergandingan tangan untuk istilahnya kita bantu improve pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebenarnya sih lebih ke sana sih, kayak gitu. Dan mungkin dengan adanya sekarang teknologi, perkembangan teknologi itu sangat-sangat menjadi sebuah, apa ya, menjembatani. Menjembatani salah satu jawaban dari gap pendidikan ini nih, sebenarnya dengan teknologi kan kita bisa reach atau menjangkau siswa-siswa yang lebih banyak lagi gitu. Oke, nah kaitannya dengan menjangkau itu tadi Indra, sejauh ini sudah sampai kemana saja ekspansinya atau reach-nya itu tadi sudah sesuai tidak dengan cita-cita kalian untuk menjangkau seluruh anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan? Sebenarnya kalau untuk reach-nya sendiri, kita sudah menjangkau dari Aceh sampai Papua. Oke. Nah, dan kebanyakan yang aktif itu sebenarnya dari Papua. Hmm. Sebenarnya dari Papua. Padahal mungkin kita tidak bisa menganggap enteng juga ya, akses mereka terhadap internet. Iya. Tapi karena kita concern di gimana caranya si platform ini bisa ter-deliver ke semua elemen masyarakat. Makanya kita bikin tipe materi itu macam-macam, kayak video, audio, teks, dan lainnya. Nah, terus untuk yang kebanyakan di Papua itu belajar materi dalam bentuk teks, karena mungkin lebih ringan ya untuk koneksi jaringan di sana. Oh, lebih mudah dan bisa lebih cukup di-downloadnya ya, sesuai kebutuhan mereka ya. Kalau dari kelas kita kan ini informal ya begitu, apa yang paling digemari oleh anak-anak baik di perkotaan maupun mereka yang ada di daerah 3T mungkin? Kebanyakan di kita di IT, masih di IT. Kalau misalkan belajar sistem administrasi, terus operating system, terus belajar Android development, web development, kayak semacam coding lah yang sekarang di HIP ya. Itu bikin populer, makin-makin populer di kelas kita. Oke, tapi mereka ini senang dengan teknologi, tapi ada tidak yang seperti gurunya, seperti itu kalian juga ada videonya yang untuk memberikan informasi lebih jelas lagi? Kalau belajar sendiri kan mungkin masih banyak hal-hal yang mereka sebenarnya ada yang ingin ditanyakan, lebih jelas lagi, tapi ada tidak kehadiran guru, seperti itu? Untuk, kalau misalkan kita ada dua tipe ya, ada misalnya yang kelas free sama yang berbayar. Kalau yang free itu biasanya yang dijawabnya itu by community. Jadi ketika di kelas kita itu, setiap flow bisa bertanya. Misalkan materi satu, dia ada yang kebingungan nih di menit berapa, dia bisa bertanya di flow tersebut. Nah terus nanti yang jawabnya komunitas di kelas tersebut. Oke, jadi dilempar ke publik begitu ya? Nanti orang melihat pertanyaan, baru memberikan bantu jawab. Beda sama kelas premium. Kalau premium itu langsung direct diskusi sama si gurunya. Oke, wah berarti tetap aja jadi ada batasan ya? Ada jadi, boleh nggak kalau saya bilang ada harga, ada barang? Karena kalau yang membeli paket atau membeli, ya itu tadi ada paket premium, berarti itu bisa berkoneksi langsung dengan pengajar atau guru. Tapi kalau tidak, ya seberapa besar komunitas bisa menjawab pertanyaan itu? Tapi secara nggak langsung, kita kan nggak bisa menguntungkan salah satu pihak. Kita pengen menguntungkan dua pihak antara si guru dan si muridnya kan. Mungkin kita harus menguntungkan, apa namanya, muridnya lulu tapi gurunya ditinggalin. Makanya kelas premium itu menguntungkan kedua-dua pihak antara si guru. Ketika mereka bayar, si gurunya dapat benefit dan ketika si murid pun yang bertanya itu lebih, benefitnya lebih banyak. Dia bisa direct langsung diskusi ke gurunya dan lainnya. Jadi adil untuk semuanya ya? Iya. Baik. Dan Tri, tapi mensosialisasikan startup pendidikan ini sulit tidak? Atau bagaimana mensosialisasikannya supaya bisa, ternyata mereka bisa menemukan nih, ada mungkin ada kuiper, ada kelas kita, karena saya sendiri pernah tidak sengaja justru, oh ternyata sudah ada ya sistem pelajaran yang tanya-jawab, bisa kita tanyakan, komputer yang menjawab yang gitu. Sebenarnya kalau sosialisasi banyak banget ya, sosialisasi banyak yang bisa kita lakukan gitu. Cuma untungnya anak-anak sekarang semua di depan gadget ya. Jadi sebenarnya by nature karena produknya teknologi pastinya kita banyak melakukan, istilahnya promosi lah ya di media online, bisa lewat sosial media, atau mungkin lewat Google Networks gitu, itu yang paling banyak sih. Dan kalau misalnya sekarang kan trendnya memang anak-anak banyaknya di sosial media gitu, jadi itu juga sangat membantu kita sih. Bisa dimanfaatkan ya, tiba-tiba pop up iklannya atau promosinya gitu. Terus kalau secara offline juga kita ada beberapa sebenarnya aktivitas gitu, kayak misalnya kita juga sering sebenarnya datang ke sekolah-sekolah gitu, untuk mensosialisasikan tentang kuiper ini. Dan sebenarnya kan kuiper sendiri kan nggak cuma kuiper video yang dipakai siswa, ada juga kuiper schools gitu, yang bisa dipakai oleh guru dan siswa. Jadi kita sekalian juga nih kadang-kadang gitu ketemu langsung sama murid-murid, dan juga guru-guru gitu di sekolah. Jadi ini tidak hanya mengedukasi murid-muridnya juga, untuk mencoba belajar lewat teknologi, tapi juga guru-gurunya ya. Tapi guru-gurunya sudah bisa dikatakan cukup melek teknologi, tidak? Jangan-jangan guru yang dibutuhkan peranannya di sini, mereka malah, udah lah pakai papan tulis aja lah, begitu. Sebenarnya itu agak variatif juga ya, karena kan guru juga beda-beda gitu. Dan keadaan tergantung kotanya juga gitu, ada beberapa sekolah yang memang guru-gurunya sangat, mungkin mereka nggak segitu canggihnya, tapi mereka sangat bersemangat gitu, untuk beradaptasi dengan teknologi. Dan kita sih melihat ya, mungkin dengan adanya teknologi juga, misalnya kayak platform Kuiper School gitu misalnya, mereka juga jadi termotivasi juga untuk lebih melek teknologi gitu, dan menemukannya bahwa memang bermanfaat ya sebenarnya, menggunakan teknologi untuk bantu kegiatan belajar mengajar gitu. Ada beberapa contoh gitu, guru pengguna Kuiper School gitu di Bali, dia karena dia suka dan merasakan manfaatnya, dia sampai memberi training-training ke guru-guru lain sebalik disuruh sama gubernurnya. Karena dia merasa sebenarnya ini sangat bantu loh untuk kegiatan belajar mengajar di kelas gitu, dan ada juga dari, aku lupa menado pemakasar gitu, sama kayak gitu juga, dia karena suka gitu ya, karena sebenarnya pakai teknologi itu mudah loh, kita jadi mudah gitu loh, jadi sebagai guru juga terbantu, akhirnya dengan senang hati gitu, membantu teman-teman sesama gurunya untuk belajar juga gitu. Sharing knowledge-nya juga dapat gitu ya. Kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini, pemirsa tetaplah bersama kami, kami kembali usai.